Pemirsa musim kemarau kian membuat warga menderita. Dan akibat musim kemarau ini di Magelang, Jawa Tengah, warga naik turun bukit menuju satu-satunya sumber air. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, warga bertaruh nyawa untuk mengambil air di dasar jurang. Baridah 50 tahun warga desa kenalan Borobudur Magelang, Jawa Tengah harus naik turun perbukitan Menoreh untuk mencari air. Setelah berjalan kaki sejauh 1 km, dia masih harus mengaisi sisa air kotor dengan menggunakan potongan tempurung kelapa. Usaha ini sudah dilakukan hanya selama 2 bulan. Warga pun berharap agar pemerintah setempat segera melakukan dropping air bersih agar dapat mengurangi beban warga jika musim kemarau panjang melanda kawasan ini. Warga desa Pamotan, Kalipucang, Ciamis, Jawa Barat harus rela antri demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Satu-satunya sumber yang masih mengeluarkan air selalu bisa berwarga sejak pagi hingga sore hari. Terus dijaraknya terbilang jauh, mereka tidak memiliki pilihan lain. Setiap warga hanya diperbolehkan mengambil 1 ember air saja. Upaya ini dilakukan agar seluruh warga mendapatkan air bersih saat debit air sumur mulai berkurang. Kemarau juga mengajukan ratusan petang sawah di Kecamatan Bajar, Ciamis, perancang gagah panik. Satu bulan terakhir, penduduk Watu Ondo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban memiliki aktivitas baru. Mereka harus berburu air bersih ke desa tetangga yang jaraknya mencapai 2 km lebih. Usaha warga yang didominasi kaum hawa ini mencari air penuh perjuangan dan kerja keras. Betul-betul tidak, sumber air ngendut yang berlokasi di desa Bekti Harjo terletak di dasar jurang. Sehingga untuk mencapai lokasi, mereka harus bersusah payah menurungi tebing jurang setinggi 10 meter. Apa yang dilakukan para pemburu air ini sangat berbahaya. Sedikit saja terpeleset, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Bahkan tak jarang anak-anak memaksa ikut dalam gendongan, sehingga menambah berat beban yang dibutkonya. Pembeliputan Transpujo.